Ujungnya aja enggak usah mendek-mendek juga kemarin habis di don't know rambut tipis masih cepet sih baliknya ya iya sedikit paling nanti akan rapsi disininya nih boleh-boleh kelihatan banget tipisnya itu belakang seluruhnya bawahnya juga pada patah dan akhir-akhir rambutnya juga nggak bisa dikalorin Iya bener-bener langsung ya emang enggak pernah sih tapi sekarang ada yang diwarnain tanpa di blitzing siada tapi kalau rambut itu tetap aja sih harus di blitzing ya tapi ada yang apa ya namanya yang dipegang-pegang Oh kayak gitu bikin rambut rusuk nggak sih ya nggak juga sih emang enggak tapi emang enggak terlalu yang ini banget ngejrek banget harus iya Oh iya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pony model yang tadi itu yang dikasih unjuk di video. Itu di roll? Ya di roll kalau pengen selalu bentuknya kayak tadi ya. Itu ke atas atau ke bawah sih? Ke belakang. Ke belakang kan? Ke belakang gitu. Cukup segini ya. Tinggal kita styling aja. Yang belum kita masih basah. Oke guys. Ini rambut tangkanya tuh tipis. Jadi gue mau kasih apa ya. Kalian juga pasti belum tau. Ini mau gue cobain dari Kairis. Nah ini guys ya. Ini Kairis gingseng hair tonic. Ini gue kan hair tonicnya nih. Coba kita cobain ya. Ini katanya bagus. Hair booster. Hair booster terus ada gingsengnya guys. Buahnya buah apa? Gingseng ya? Coba kita. Gingseng banget. Oh iya. Ini enak kok seger. Kita pakein disini guys. Tempuk-tempuk rambut. Di akarnya aja ya ya? Di akar, di rambut juga boleh sih. Sampai ini enggak? Biar bikin kayak rambut gitu. Ini kan embutnya tipis. Nanti kalau bikin biar ada kolumnya. Terus ini juga emang mencegah kerontokan juga. Enaknya wanginya ya? Enggak enak. Gue juga pasti pake. Keren kan? Jadi dipakainya tuh sebelum dikeringin? Iya. Misalkan kalau di rumah. Abis keramas gitu. Ya, setek keramas. Lupa. Jadi gak cuman disemprotin aja. Kasih. Buat relaksasi dulu guys. Dibijit enak kok ya. Mantep deh. Ini yang ditunggu-tunggu. Biar relax. Aduh enak banget tuh ya. Ya. Kalau pas tadi yang udah disemprotin. Kita pijit-pijit-pijit. Ini enak banget. Sumpah. Benah, Kakak? Abis ini beban hidup langsung ilang gak? Jadi beban hidup langsung aja. Ditransfer. Aduh. 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 Emang titis dan agar rontok. Gua walaupun bijitnya tuh bagian sini penting. Tapi gak gua tarik cek gitu. Iya. Karena ngejaga guys. Kucopot semua. Iya. Nah ini kan biar si obatnya. Si hertonic itu ngeresap. Kayak gini bikin lepek gak sih? Kalau yang hertonic enggak. Enggak ya. Yang lepek itu perawatannya oil. Yang oil yang sama ya kayak gini. Tapi kan oil itu sebelum keramas kan? Atau gini? Sudah keramas. Tapi itu enak sih kalau bertreatment dirumah ya. Kalau lagi libur gitu loh. Iya, iya. Jadi oil dulu. Oil dia bagian akar gitu. Lalu ini terus boleh dibungkus pakai sour cake atau didiamin biasa. Kalau dia bikin lepek. Itu enak sih kalau mau tidur. Iya. Biasanya kan gue paginya tuh keramas. Jadi sebelum tidur pakai oilnya paginya dikeramasin gitu gak apa-apa? Iya. Nah iya. Mendingan tuh. Caranya begitu. Karena kan oil juga udah bagus. Terus baru nanti begitu udah selesai. Baru di hertonic. Betul-betul. Nanti oil bakal hertonic. Mendingan oil dulu. Dijimin. Baru dibilas. Baru. Tapi kalau mau tidur. Gak usah dibilas. Tidur aja. Bagus. Tidur aja. Tidur aja. Tidur aja. Tidur aja. Tidur aja. yang tadi bikin virus pisi guys kalau dilakukan cuma lebih ke manual kau dilakukan tiap hari udah selesai pagi bagus gimana guys bunyinya mendengar gibahan-gibahan mungkin melalui dari kanan dulu Oke kita lagi ini anaknya Oke santai aja kayak guys lemes pingsan sejenak nice banget nih lagi guys oke nah mau 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 nah gitu guys jadi sebuah lebih apa tadi blow atau hasil tonic dari airis 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 guys air tonic booster ya betul sekali lagi biar maksimal yoi kalau benar-benar terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati